Alhamdulillah, sementara kita nonton store untuk di wilayah Papua sampai saat ini masih dalam kaya nama. Dijumpai wartawan usai mengikuti pada sholat Idul Fitri di Mapolda, Papua. Wakab Polda, Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat mengatakan, secara umum dari pentauan Polda, Papua, pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi umat muslim berjalan aman dan lancar di wilayah hukum Polda, Papua. Saya mengucapkan selamat menerayakan, berjalan aman bagi umat muslim, hari kemenangan bagi kita semua. Alhamdulillah, sementara kita nonton store untuk di wilayah Papua sampai saat ini masih dalam kaya nama. Semua bisa melaksanakan dengan tertentu. Jadi semuanya, kita nonton. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda, Papua Kombes Polisi Muhammad Nasihin yang ditemui wartawan mengatakan, secara umum arus mudik dan arus lalu lintas sejak Ramadan sampai dengan perayaan Idul Fitri tahun 2023 aman dan lancar. Bahkan angka laka lantas menurun di wilayah Papua. Puji Tuhan ya, secara umum itu bisa berjalan lancar. Memang kita, sesuai instruksi korl lantas sudah dipersiapkan sejauh mungkin. Jadi yang mudik itu bukan sekaligus, tapi sebelumnya mulai Januari, Februari, Maret ini sudah mulai mudik, sehingga pada hari hanya sampai sekarang ini, arus lalu lintas juga aman, lancar, lantai. Untuk kecelakaan lalu lintas juga secara umum ini turun. Nasihin berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri, guna mewujudkan tanah Papua yang aman dan damai bagi semua orang, serta ikut tertib berlalu lintas di jalan raya, dengan tidak mengkonsumsi miras dan narkoba, karena sangat membayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Melifantas Pamanggorino, KEN Live melaporkan.